Halo adik-adik, kali ini kita akan bahas soal nomor 1D, di mana yang soal nomor 1D diketahui di situ ada diagram batang, ada gambar A dan gambar B, di mana gambar A di situ nilainya semakin naik, tapi frekensinya semakin kurun. Sedangkan untuk yang gambar B di situ nilainya 1-10 semakin naik, dan frekensinya juga semakin naik. Yang ditaikan adalah benar atau salah, rata-rata dari gambar A sama dengan rata-rata dari gambar B. Oke, kita jawab. Langkah pertama, kita menentukan rata-rata dari gambar A. Nah, untuk menentukan rata-rata dari gambar A, kita pakai rumus X bar sama dengan sigma, I sama dengan 1-n, dari XI kali FI per sigma FI. Nah, XI kali FI berarti X1 dikali F1, kayak gitu ya, ditambah X2 kali F2, ditambah X3 kali F3, dan seterusnya untuk sigma FI, sigma FI itu adalah F1 tambah F2 tambah F3, dan seterusnya. Nah, lalu kita masukin ya, nilai dari X1, X1-nya di situ 1, frekuensinya 10, yang 2 frekuensinya 9, 3-nya 8, 4-nya 7, nah, pakai 6-nya 4, Untuk yang 6-nya 4, untuk yang 7 ya, seterusnya 6, 7, 8-nya 2, ditambah 9. Nah, untuk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8-nya 6-nya 3 ya, jadi 5 kali 6, 6 kali 5, 7 kali 4, terus 8 kali 3, 9. 6 kali 2, 10 kali 1, dibagi sama frekuensinya, jadi frekuensinya disitu adalah 10, ditambah 9, tambah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 1 kali 10, 10, 2 kali 9, 18, 3 kali 8, 24, terus 28, 30, 30, 28, 24, 18, 10. Dibagi, yang bawah kalau dijumlah itu 55, nah, yang atas dijumlahkan 220, dibagi 55, hasilnya adalah 4, jadi rata-rata untuk gambar A itu adalah 4. Selanjutnya langkah kedua, kita menemukan rata-rata dari gambar B. Nah, untuk rumusnya, rumus rata-ratanya sama dengan di angka 1, jadi langsung kita kalikan aja untuk X bar, jadi untuk yang nilainya 1, disitu frekuensinya 1, untuk yang nilainya 2, frekuensinya 2, 3 sama 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8, 9 kali 9, yang terakhir 10 kali 10. Dibagi banyaknya datanya, banyak datanya yaitu 1, tambah 2, 3, 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10. Ini kalau dikalikan 1, ditambah 4, tambah 9, tambah 16, tambah 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Karena yang di bawah kalau dijumlah adalah 55, oke, yang atas kalau dijumlahkan, Yang atas kalau dijumlahkan adalah 385, dibagi 55, yaitu 7. Nah, kemudian kita bandingkan langkah ketiga. Kita bandingkan, membandingkan. Rata-rata dari gambar A, dan rata-rata gambar B. Nah, untuk gambar A, tadi rata-rata, jadi langsung kita tuliskan X bar dari A, itu 4. X bar dari B, itu 7, maka 4, itu kurang dari 7, atau boleh kita tuliskan rata-rata dari gambar A, lebih kecil dari rata-rata gambar B. Padahal, di soal, di situ pernyataannya adalah rata-rata rata-rata dari gambar A, sama dengan rata-rata dari gambar B. Jadi, pernyataan ini adalah salah. Like, share, bagaya, subscribe, share Lalit. Bye, bye. Bye, bye.